Intro Saudara Ketua DPRD Pekanbaru menilai perlu adanya ketegasan dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal perizinan yang diberikan kepada masyarakat ataupun pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam rangka pencegahan terjadinya banjir, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabah Rudi menilai merupakan kerjasama dari seluruh pihak. Ia menyebutkan perlu adanya ketegasan dari Pemko Pekanbaru untuk memberikan perizinan bagi pihak-pihak yang akan mendirikan bangunan seperti memperhatikan lokasi pembangunan dengan tidak menghambat anak sungai, menghindari titik yang rawan banjir, dan hal-hal lainnya. Ia menyebutkan agar pembangunan-pembangunan tersebut ke depannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya, sebelum terjadi pembangunan, ini perlu ada ketegasan juga dari pemerintah kota. Tidak sekedar memberikan izin. Karena kalau izin itu diberikan tanpa ada analisis lingkungan, termasuk salah satu itu posisi air, sehingga kemudian kita bisa melihat ke depan kalaupun pembangunan itu terjadi, dia memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Tak hanya itu, kerjasama RTRW juga dibutuhkan dalam memberikan rekomendasi untuk rencana pembangunan di pemukiman padat penduduk dengan melakukan analis dampak lingkungan terlebih dahulu. Norokomal Antika dan Sugiharto melaporkan.